Dahulu kalah, Raja Lautan Ejaks menguasai lautan dan para Putri Duyung. Dia memiliki seorang putri cantik bernama Misty. Setiap Putri Duyung memiliki suara ajaibnya masing-masing. Beberapa jenis suara dapat menyembuhkan luka. Beberapa bisa mempesona yang lain. Wow, semua orang sangat berbakat, Misty. Kenapa kau tidak mencoba bernyanyi? Putri Misty khususnya memiliki suara nyanyian yang kuat dan dapat menciptakan kekuatan yang diinginkannya. Mereka hidup bahagia dan rukun. Terkadang berjemur di celah pebatuan sambil bernyanyirian. Tiba-tiba suatu hari, suku angsa menangkap Putri Duyung yang tidak bersalah dan bahkan Putri Misty. Namun, Misty tidak panik. Melainkan senang melihat pemandangan dunia dari atas. Wah, dunia ini sungguh luar biasa. Lepaskan Putriku dan orang-orang tak berdosa itu. Dasar kalian angsa jelek. Suku Putri Duyung bertahan. Meninabobokan suku angsa dengan nyanyian mereka. Menyebabkan mereka jatuh ke laut bersama Putri Misty. Tolong aku. Misty! Misty! Putri kecil yang ketakutan itu terjatuh ke laut tak sadarkan diri namun berhasil diselamatkan. Putriku, kau baik-baik saja. Keterkejutan itu untuk sesaat membungkam suara Misty. Oleh karena itu, Raja Ejax menghukum para penjahat yang menyakiti putrinya. Untunglah Putri Misty masih tetap tumbuh dengan sehat dan bahagia. Putriku, kau mau keluar untuk bermain? Ingatlah selalu untuk tidak pergi ke laut. Misty dengan patuh mendengarkan perkataan Raja. Sehingga Ratu dan Raja sangat percaya padanya. Namun terkadang, Misty yang sedang asyik bermain tanpa sengaja muncul ke permukaan air. Apakah aku masih bisa melihat dunia dari atas sana? Dalam perjalanan pulang, Misty menemukan seseorang hanyut di air. Oh, dia dari suku angsa. Haruskah aku menyelamatkannya? Abekan saja. Jika ayah mengetahuinya, tamatlah rakyatku. Tapi jika aku membiarkannya, dia bisa mati. Aku hanya menyelamatkan nyawa. Inilah yang dilakukan oleh orang baik. Misty memberi makan pemuda itu rumput laut ajaib yang membuat manusia dapat bernafas di bawah air. Kemudian membawanya ke tempat persembunyian. Pemuda itu terbangun dengan perasaan canggung dan mendapati dirinya berada di bawah air. Di mana aku? Oh, mengapa aku bisa berbicara di bawah air? Apakah kau yang menyelamatkanku? Aku Xavier. Siapa namamu? Misty yang pemalu tetap diam. Membuat suasana menjadi canggung. Xavier mendekati cangkang putiara. Menciptakan suara ceria yang membuat Misty geli. Akhirnya kau terpengaruh juga. Siapa namamu? Misty memberi tahu Xavier namanya melalui kata-kata yang tertulis di pasir. Misty, tidak bisakah kau bicara? Atau bisakah kita berteman? Misty dengan senang hati mau menjadi teman bagi Xavier. Dia menunjukkan kepada Xavier keindahan mempesona dirinya bawah laut yang belum pernah dilihatnya. Tiba-tiba, Misty melihat raja datang. Misty pun segera menyembunyikan Xavier. Misty, kau masih juga bermain-main di sini. Ayo cepat pulang. Jadi rupanya Misty adalah putri dari Raja Ajax? Misty berpura-pura patuh. Dia menunggu ayahnya pergi lalu kembali mencari Xavier. Dan membawanya kembali ke tempat persembunyian. Duniamu sungguh menakjubkan. Apakah kau ingin kembali naik ke sana? Ayo aku antar kau ke atas. Xavier membawa misty melayang tinggi di atas awan. Jangan khawatir. Nikmati saja pemandangan indah ini. Berkat Xavier, Misty menjadi lebih tenang menikmati saat-saat indah itu. Setelah malam yang menyenangkan, Xavier membawa Misty kembali ke laut. Besok dan juga lusa. Aku akan datang kembali bermain denganmu. Tunggu saja aku. Pada hari-hari berikutnya, Misty yang tidak menyadari dia sedang diawasi, selalu pergi mencari Xavier. Suasana gembira tiba-tiba terganggu ketika para prajurit menyerbu masuk dan menangkap Xavier. Misty, tolong aku. Cepat bawa dia ke medan perang. Xavier, maafkan aku yang tak bisa melindungimu. Xavier dibawa ke medan perang dan harus bertarung melawan monster laut. Wahai rakyatku, lihat saja monster lautku mengalahkan angsa ini. Pertempuran berlangsung menegangkan dan sangat sengit. Hanya Misty yang mengikuti gerak-gerik Xavier dengan penuh perhatian dan rasa cemas. Posisi Xavier tidak menuntungkan di lautan, karena terpojok oleh monster laut. Hal sebuah keajaiban terjadi saat suara Misty kembali. Berhenti kau, monster! Suaranya menciptakan gelombang kejut ke arah monster. Membuatnya ketakutan dan kabur. Misty bisa berbicara lagi. Akhirnya kau telah kembali. Xavier memanfaatkan kesempatan, bergegas ke sambing Misty dan membawanya pergi. Apa yang kau lakukan? Cepat lari! Jika ayah menangkapmu, dia akan menyakitimu. Jika kau tidak pergi, aku juga tidak akan pernah pergi. Ayo, ikutlah denganku. Raja melihat Xavier memegang tangan sang putri berlang menjauh, mengira sang putri sedang diculik. Maka dia berteriak dan mengejar mereka. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa putrinya akan melindungi musuh. Xavier membawa Misty ke permukaan air, lalu membentangkan sayapnya, membawa Misty tinggi-tinggi ke angkasa. Berpegangan pada kurat rap, Misty? Pada akhirnya, sang raja kehilangan keduanya di angkasa yang tinggi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suaramu sungguh-sungguh luar biasa. Misty dengan senang hati menanggapi pujian Xavier. Misty pun kemudian bernyanyi. Mereka berdua dengan gembira mengagumi keindahan alam. Tiba-tiba, anggota suku angsa lainnya terbang ke arahnya. Jangan khawatir, Misty. Mereka tidak akan menyakiti kita. Begitu Misty mendarat di kerajaan angsa, angsa-angsa lainnya menangkapnya. Lepaskan aku! Xavier, selamatkan aku! Bagus sekali, Xavier. Kau telah menyelesaikan misimu. Berhasil dengan sangat baik. Cepat bawa gadis kecil itu untuk kita ambil kekuatannya. Jika kita memiliki suara nyanyian ajaibnya, kita akan menjadi tak terkalahkan. Xavier, kau menipuku. Aku menyelamankan hidupmu. Tolong katakan sesuatu, Xavier. Misty menjadi bahan eksperimen yang kejam. Jangan coba-coba berbicara. Sangkar kristal ini telah menyegel kekuatanmu. Hah? Mereka mencoba berbagai cara untuk menyerap suara nyanyiannya. Namun tidak berhasil. Misty sangat lelah dan melemah setelah setiap upaya yang mereka lakukan. Aku rindu keluarga aku. Aku rindu laut. Bebas berenang kembali di lautan. Misty, kau baik-baik saja. Misty sangat marah melihat Xavier. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa karena kondisinya yang lemah. Maafkan aku, Misty. Ayahku sangat menakutkan. Aku tidak bisa menentangnya. Lalu bagaimana denganku? Aku mempertaruhkan perselisihan kedua suku. Larangan ayahku untuk menyelamatkanmu. Kau benar-benar pengejut, Xavier. Ayo cepat, kembalikan kebebasanku. Misty, aku berjanji akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Tidak lama kemudian, terjadi kekacauan di kerajaan angsa. Ayo serang angsa-angsa itu, dan selamatkan Putri Misty. Mengejutkan sekali. Ikan-ikan itu berani datang ke sini. Prajurit angsa, serang mereka. Pertempuran paling sengit antara kedua suku pun terjadi. Angsa-angsa menukit langsung menyerang. Sementara Putri Duyung bertarung dari jauh di dalam air. Di tengah kekacauan, tanpa ada yang menghawasi Misty, Xavier datang menyelamatkannya. Mengapa kau menyelamatkanku? Raja Ejard setelah mengirim seluruh pasukannya untuk menyerang dan menyelamatkanmu. Ayo cepat kembali. Xavier dan Misty mencari jalan keluar di tengah lautan api. Namun sayangnya, mereka mengalami ledakan besar yang menyebabkan mereka terlempar ke dalam air. Di medan perang utama, kedua belah pihak masih bertarung sengit. Ejard, kau jangan lupa. Aku masih menahan Putrimu. Jangan coba-coba menantangku. Ayah, aku di sini. Putriku, dan kau juga angsa kurang ajar. Kau jahat sekali. Beraninya kau menangkap Putriku. Ayah, Xavier telah menyelamatkanku. Tolong jangan ganggu dia. Hei, Munch. Putramu menyelamatkan Putriku. Sekarang dia ada di tanganku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil risiko. Xavier, kau membuatku sangat kecewa. Renjatku, tinggalkan Xavier. Ayo serang. Kita hilangkan semua Putri Duyung yang kau temukan. Pertarungan itu seolah tak ada habisnya. Hingga suku Putri Duyung berhasil mengalahkan pasukan suku angsa. Raja Ejard memutuskan untuk melakukan serangan terakhir kepada Raja Munch dengan Trisulanya. Raja Munch berusaha menghindar. Namun tak disangka, Trisula itu berubah arah. Pembuatnya tak dapat menghindar tepat waktu. Di saat berbahaya itu, Xavier bergegas datang untuk melindungi Raja Munch. Xavier, kau! Ayah, ayah tidak terluka. Syukurlah. Dasar angsa kecil. Pergilah kau dari hadapanku. Tiba-tiba, suara misi bergemar. Membuat semua orang merasa pusing, lalu menjatuhkan senjatanya. Hah? Ayah, tolong hentikah. Jangan lagi ayah korbankan rakyat kita sendiri. Apakah ini yang kau inginkan, Putri Duyung? Apa kau yakin dengan ucapanmu? Aku setuju. Kami setuju. Mari kita akhiri perang yang tidak masuk akal ini. Xavier! Ayah, aku mohon padamu. Aku mohon, ayah. Oh, baiklah. Aku akan mendengarkanku. Munch, kau harus berjanji untuk tidak datang ke wilayah kami lagi. Kedua suku kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ayah, aku mohon setuju. Kita sudah bertindak terlalu jauh. Rakyat sudah tidak tahan lagi. Aku setuju. Akhirnya, kedua suku dapat menjalin perdamaian. Selamat tinggal, Misty. Selamat tinggal, Xavier. Sejak saat itu, tak ada lagi yang melihat angsa terbang di langit atas lautan. Namun terkadang, orang-orang masih melihat sayap angsa muncul saat suara nyanyian misterius menggema di lautan luas. Dia adalah Anati, gadis yang tidak terlalu percaya diri dengan kecantikannya. Kalian sedang membicarakan penampilanku. Anati hanya punya satu keinginan. Diam! Aku hanya berharap, berharap, aku bisa menjadi cantik. Apakah kau ingin menjadi gadis yang paling cantik? Iya, aku benar-benar ingin. Baiklah, kalau begitu. Sekarang kau sudah menjadi gadis paling cantik di dunia. Hahaha! Aku berharap. Aku хотел untuk mengatakan pengalamanan. Aku sadatku, aku harus bisa dihастьpa kepadatan yang banyak. Awir ini punyabek. Aku karang maka daddy, Aku pergi mau k cuánt forestsri. Aku dengar maka murah! Aku dengar kalau begitu, aku orang-orang daripada maka di tempat Além. Aku hanya punya amerikana. Aku kasih percaya senarik, Terima kasih. Anati adalah pengurus rumah tangga kerajaan. Pekerjaan yang dianggap rendah. Hari ini, dia lagi-lagi harus melayani di sebuah pesta untuk... Pangeran Nifan, suatu kehormatan bagiku bisa bertemu denganmu. Aku... Tidak perlu memperkenalkan diri, kau mau menjadi kekasih baruku. Lihat, dia adalah pria genit. Sayangnya, Anati tidak sengaja menumpahkan makanan ke gadis itu. Kurang ajar, sayang. Ayo pecat pelayan kecil ini. Tolong yang mulia. Kalau aku kehilangan pekerjaan, aku tidak punya apa-apa lagi. Kau dipecat. Bagaimana mungkin aku tidak menuruti gadis cantik seperti dia? Kalau kau tidak cantik, kau harus merasakan kehilangan. Maka Anati kehilangan pekerjaannya. Dia marah dan pergi tanpa menolah ke belakang. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu... Ah, kau dan Nifan akan menjadi pasangan yang sangat serasi. Tidak lain adalah sang narator. Aku. Ya ampun. Siapa kau? Dan dari mana dirimu berasal? Aku adalah Monru, Dewi Kecantikan. Aku datang untuk menghukummu. Kau terlalu genit. Kau tidak menghormati wanita. Dewi Kecantikan seperti itu tidak akan membiarkan seperti itu. Aku mengutukmu menghilang dalam sebulan. Satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan. Kau harus mencium gadis paling cantik. Mudah, aku akan mencium mereka satu persatu. Jika kau mencium orang yang salah, orang itu akan berubah menjadi katak. Kau juga akan menjadi buta wajah. Kau tidak akan dapat melihat wajah siapapun. Kalau begitu, bagaimana... bagaimana aku bisa tahu siapa yang paling cantik? Orang yang wajah aslinya bisa kau lihat. Dia adalah gadis yang paling cantik. Omong kosong. Sekarang aku masih normal di sini. Apa? Apa ini? Di mata Nivan, wajah semua orang sekarang tertutup. Tapi tidak dalam pandangan orang lain. Sementara itu, Anati... Oh, seandainya aku cantik, aku tidak harus menderita seperti ini. Aku ingin aku cantik. Dewi kecantikan telah mendengar apa yang kau inginkan. Hmm, akan ku berikan kau kecantikan. Tapi kau harus melewati tantanganku. Dapatkan ciuman cinta sejati dari Pangeran Nivan dalam waktu satu bulan. Tapi di mata Nivan, Tok akan menjadi si manusia berwajah katak. Siapa yang berani menciumku? Hanya begitu cara membuktikan kecantikan batinmu layak mendapatkan kecantikan yang ku berikan. Oh, kelanjutan cerita ini tentang situasi Pangeran yang genit dan ingatan tak bahagiaan Nati untuk meyakinkannya. Aku setuju. Selama aku bisa menjadi cantik, dikabulkan. Tapi pertama-tama, sepertinya kau perlu sedikit merias wajahmu. Ayah Nivan, setelah mendengar kabar itu, segera mengundang semua gadis cantik dari seluruh kerajaan. Ini giliran yang terakhir. Kau melihat wajah seseorang di antara gadis-gadis ini? Tidak. Apakah aku tidak akan pernah melihat gadis cantik lagi? Kalau begitu, kau cium acak saja. Siapapun yang mematahkan gotukan itu akan menjadi seorang putri. Tentu saja. Tidak seorang pun mau berubah menjadi katak. Dan sekarang, tokoh utama hari ini, Nati. Sudah didandani olehku. Dia pernah menjadi pelayan di istana. Kecantikannya tak tertandingi. Bisa kau lihat wajahnya? Aku... aku bisa. Aku bisa. Cium dia sekarang. Jangan ragu. Tidak sudi. Dia adalah monster. Tidakkah kau lihat dia seekor katak, ayah? Tidak tahu apa-apa. Lihatlah. Dia cantik. Dia anati. Pelayan kerajaan kita. Tidak ada orang lain lagi. Bukan, ayah. Aku yakin. Mengapa tidak mencoba tinggal bersamanya sebentar? Belum terlambat menciumnya. Ku bilang tidak, ayah. Kau satu-satunya pewaris tahta. Lakukan yang ku katakan. Akhirnya. Pangeran yang genit itu harus mengalah pada keinginan raja. Sejak perubahannya, kehidupan anati membuka lembaran baru. Teman-teman lamanya menjadi lebih ramah. Dan para tentara mulai menggodanya. Tapi dengan Nifan. Ayo, makanlah makanan ini. Anati masih terlihat normal di kehidupan nyata. Hanya di mata Nifan dia tampak aneh. Bagaimana aku bisa makan bersamanya di sini? Ini adalah kejadian yang unik. Menjijikan sekali. Tidak apa-apa. Aku hanya mencoba memukul alat. Pertemuan mereka terus gagal. Karena Nifan tidak tahan dengan gadis berwajah kodok itu. Ini, aku juga tidak tahan. Tinggalkan aku sendiri. Akhir kencan mereka selalu membuat pangeran genit ini melarikan diri. Ya Tuhan, menjijikan sekali. Sangat berlendir. Aku bingung sekali. Tidak mengerti apa yang salah dengan dia. Dengan demikian, Anati gagal mendapatkan kasih sayang dari sang pangeran. Apa yang kau lakukan pada tempat tidurku? Bagaimana kita bisa bicara kalau kau hanya mengeluarkan suara-suara aneh? Jangan cium! Jangan cium! Duh, baunya! Syukurlah, ternyata semua itu hanya mimpi. Ada apa denganmu? Ya Tuhan, apakah berarti aku tidak akan melihat gadis sentik lagi? Puncaknya terjadi suatu hari. Kemana kau akan membawaku? Aku membawamu ke taman yang paling romantis di kerajaan ini. Tidak, ini... Tempat itu terkait dengan kenangan sedih Nivan. Dia dulunya sangat setia. Waduh, gawat. Aku meninggalkan tas emasku. Hingga Nivan memergoki kekasihnya selingkuh. Semua wanita itu materialistis. Sama saja. Wajar jika aku menjadi genit. Kasar mata keranjang! Aku lebih suka menjadi katak. Lebih baik daripada menciummu. Tidak ada gadis yang berani melakukan ini pada Nivan. Cukup. Aku akan pulang. Lebih baik menjadi katak daripada begini. Siapa yang menangis? Kenapa semua orang masuk dalam hidupku lalu pergi? Mengapa tidak ada orang yang benar-benar mencintaiku? Aku sangat kesepian. Dia selalu seperti ini ketika dia sedang sendirian. Jika kau tidak memberikan cinta tulus, bagaimana ada orang yang benar-benar mencintaimu? Malam itu, lelaki genit itu tidak mengusir gadis berwajah kodok itu. Sejak hari itu, Nivan mulai lebih memperhatikan Anati. Dia menyadari dia adalah seorang pekerja keras yang cakep. Tidak seperti gadis pengali emas yang biasanya datang kepadanya. Nivan menjadi lebih lembut kepada Anati. Meskipun dia masih merasa sedikit tidak nyaman dengan wajahnya yang seperti katak. Tidak pantas. Hanya karena sedikit cantik, lalu dia merayu sang pangeran. Ya, mungkin saya merakusnya dengan teman kencan lamanya. Jangan bicara seperti itu. Anati baik hati. Mau bersama aku tidak seperti kalian semua. Nivan telah berubah. Perasaan keduanya perlahan berkembang. Namun tetap samar. Ketika tengah waktu satu bulan hampir berakhir, tidak terjadi apa-apa. Membuat Raja khawatir. Namun setelah melihat pernikahan yang bahagia, tiba-tiba Raja mendapatkan ide. Jika kita mengadakan pernikahan mewah, mungkin dia akan tergoda untuk menciumnya. Tinggal satu hari lagi. Tidak ada pilihan lain. Siapa itu? Apakah itu ayah? Aku tahu kau tidak akan setuju. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku pangeran. Aula pernikahan? Mengapa begitu banyak orang? Cepat cium pengantin wanitamu. Waktu kita hampir habis. Anati, mengapa kau berpakaian seperti pengantin? Tidak usah banyak tanya. Cium pengantin wanita sekarang. Tapi, tapi... Patas waktunya sudah dekat. Apakah kau masih tetap ragu? Melihat wajah Anati yang memohon, Nifan teringat semua momen mereka berdua. Lagi pula, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan ini. Aku keberatan. Tentu saja aku harus tampil di momen paling dramatis. Dewi Monru, kenapa aku bisa melihat wajahmu? Tunggu. Kalau Nifan melihatku sebagai katak, berarti dia tidak bisa melihat wajah asliku. Nifan bisa melihat wajahmu. Karena aku gadis paling cantik. Siapa yang lebih cantik dari Dewi Kecantikan? Akulah yang harus dicium oleh Nifan. Itu semua tantanganku. Dia bukan lagi pria genit. Hadiahnya adalah menikah denganku. Sungguh? Benarkah? Jadi, aku hanya diperalat olehmu? Ya ampun. Cium sang Dewi, pangeran. Gadis pelayan itu tidak bisa dibandingkan dengan sang Dewi. Benar. Pilih siapa yang lebih cantik. Tutup mulut semuanya. Dia seribu kali lebih baik dari kalian semua. Dia mengerti perasaanku. Meskipun wajahnya terlihat seperti katak, dia benar-benar mencintaiku. Aku, aku... Nifan, batas waktunya hampir tiba. Ya Tuhan, tolong, cium Nifan. Maka kau akan tetap menjadi katak seumur hidupmu. Tidak apa-apa. Selama Nifan tetap hidup. Tidak. Aku tidak ingin mencium seseorang yang tidak kucintai. Dan kutukan itu patah. Aku, aku tidak buta wajah lagi. Oh, aku lupa dengan gadis ini. Selamat. Kalian berdua telah melewati tantangan yang kuberikan pada kalian. Orang yang harus kau cium tetaplah Anati. Orang yang paling kau cintai adalah gadis yang paling cantik. Tapi, kenapa wajahku masih tetap terlihat seperti ini? Kau cantik. Kau hanya kurang percaya diri. Aku hanya membuatmu bangkit dari sebelumnya. Lagi pula, kecantikan tidak terletak pada pipi seorang gadis, melainkan pada mata seorang kekasih. Lihat, penampilan hanyalah tampilan. Yang paling penting adalah jiwa orang di dalamnya. Berkat permainanku, seluruh kerajaan telah berubah. Setiap gadis cantik dengan caranya sendiri. Tapi, gadis yang paling cantik tetaplah diriku. Hei! Aku cuma bercanda, ya kan? Hahaha! Jauh di dalam hutan tertua dan termegah. Di bawah akar pohon tertinggi dan terbesar. Hiduplah peri-peri cantik berwarna-warni. Setiap peri memiliki kekuatan warna yang unik. Tugas sehari-hari mereka adalah memberikan warna pada apapun di sekitar mereka, menggunakan kekuatan warna mereka. Setiap tahun, ada sesi ringkasan untuk melihat siapa yang paling banyak menggunakan warna dalam setahun terakhir. Hari ringkasan akhir tahun semakin dekat. Dan seperti biasa, dua warna yang paling menonjol adalah pink, pinkle, dan miru, bluera. Oh! Pinkle dan bluera sekali lagi saling berkejaran di papan peringkat. Namun menjelang hari akhir, hampir semua tempat yang membutuhkan warna telah terisi. Aku harus menemukan lebih banyak tempat tanpa warna. Aku pasti bisa melampaui bluera. Ingin melampauiku? Silahkan bermimpi. Karena persaingan itu, kedua peri menjadi tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Bahkan diam-diam saling mengolok setiap kali ada kesempatan. Oh tidak! Apa yang kau lakukan? Baiklah, tunggu saja. Apakah kau sudah besan hidup? Tiba-tiba, kedua warna itu menyatu satu sama lain. Menciptakan bola kekuatan besar yang mulai membesar. Menghisap benda lain di dalamnya. Saat kekuatan itu perlahan-lahan kehilangan kendali, tiba-tiba, peri pelangi muncul bagaikan sepergas cahaya terang. Kekuatan gelap. Cepat lenyaplah. Bola kekuatan itu perlahan-lahan menyusup. Akhirnya bersinar terang sebelum menghilang. Hal yang paling ajaib adalah dari perpaduan warna yang kacau itu, lahirlah peri baru. Peri kecil memiliki tiga warna pada dirinya. Merah muda, hijau, dan ungu. Tercipta dari kombinasi kedua warna tersebut. Aku menamainu Pinlu. Aku menugaskan kalian berdua untuk bertanggung jawab mengasuh dan membimbing Pinlu. Kalian berdua paham? Namun, kedua peri itu tidak senang dengan keputusan peri pelangi. Dan membuat Pinlu bingung. Suatu hari, saat peri biru sedang berkonsentrasi mencari tempat yang belum tersentuh warna. Tiba-tiba, dia menerima surat yang mengaku berasal dari penyihir hutan. Kepada Bluera yang luar biasa, hatiku dipenuhi kekaguman atas keindahan biru ajaib yang kau miliki. Aku akan merasa terhormat kalau kau mau mengunjungi dan memberikan warna biru pada kamar baruku. Bluera yang skeptis namun didorong oleh persaingannya dengan Pinkel berpikir. Sedikit lagi, aku akan melampaui Pinkel. Kalau begitu, aku akan mengambil resiko. Seperti yang dijelaskan dalam surat itu, ada rumah baru. Dan yang terpenting, tidak ada warna di sana. Wow, luar biasa. Setelah menyelesaikan ruangan ini, Pinkel hanya bisa bermimpi untuk melampauiku. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dia segera mulai bekerja. Namun ketika dia sudah setengah jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan Peri Pink. Bluera, kenapa, kenapa kau ada di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Pemilik ruangan ini mengirimku surat undangan. Dan menurutku tidak ada tempat bagimu di sini. Jika kau punya sedikit alasan, pulanglah. Sebenarnya, bukankah kau yang seharusnya pulang? Alih-alih mengklarifikasi, mereka berasumsi bahwa pihak lain sedang bersaing dengan mereka. Dan segera berusaha mendapatkan kembali hak untuk mewarnai ruangan. Tiba-tiba terdengar suara mengemang di suatu tempat di sudut rumah. Siapa itu? Ini aku, Pinlu. Apakah kau mengikuti kami? Tidak, tidak. Aku minta maaf. Tapi aku mengkhawatirkan kalian berdua. Jadi aku mengikuti kalian. Dan tanpa sengaja mengetahui jika kalian berdua menerima surat yang sama. Ketika mereka berdua menyadari bahwa mereka ditipu, mereka bersiap pergi. Namun tiba-tiba Pinlu dibanting hingga tertutup. Wajah aneh muncul, menyebabkan ketiga peri panik. Wajah itu adalah sosok yang mengirim surat kepada kedua peri. Dialah peri kegelapan. Sadar akan persaingan antara kedua peri? Dia sengaja menggunakan mereka untuk memasang jebakan. Kita lihat saja. Kedua peri itu pasti jatuh dalam perangkapku. Saat aku mendapatkan energi mereka, aku akan menciptakan kekuatan yang bisa menghisap semua warna di dunia ini. Iya, benar sekali. Warna. Hal yang membuatku menanggung kebencian yang tak ada habisnya. Oh, hatiku benar-benar buta. Hanya karena kepopuleran, aku telah menorong dunia penuh warna dalam situasi berbahaya. Aku dengan tulus minta maaf padamu, Bluera. Akulah yang seharusnya minta maaf padamu, Pingkel. Oh, kalian berdua yang bodoh. Perselisihan kalian berdua sangat membantuku. Sekarang cepatlah berpisah. Desa naif. Keduanya berusaha berperlukan satu sama lain. Tetapi mereka tidak bisa menahan kekuatan besar dari peri kegelapan. Saat itu, Pinglu hendak turun tangan. Pingkel dan Bluera segera mencegahnya. Pingkel dan Bluera tidak berdaya terjebak oleh peri kegelapan dalam dua botol misterius. Dimana setiap tetes kekuatan dari mereka perlahan-lahan dihisap hingga kering. Ketika warna terakhir menghilang, mereka seperti lukisan budar. Kehilangan vitalitas. Dia, seolah nafas kehidupan sudah tidak ada lagi. Dan kemudian, peri kegelapan dengan bisikan misterius, menampakkan sedikit sihir hitam. Tiba-tiba, entah dari mana, badai ajaib muncul. Berputar dengan hisapan yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, tidak akan lama lagi lukisan warna-warni di dunia ini akan kehilangan warna cerahnya. Lalu lihat saja, siapa yang berani meremehkan kekuatan warna yang kumiliki. Di negeri Pelangi, masyarakat masih belum menyadari sesuatu yang aneh terjadi. Hingga ada di kejauhan, sebuah benda aneh dengan sigap bergerak ke arah mereka. Semuanya? Apa itu? Orang-orang masih tidak menyadari bahwa itu adalah bencana di negeri warna-warni. Hingga bola kekuatan menyapu semuanya. Para peri warna baru menyadari kekendingan situasi. Mereka ketakutan, melarikan diri di tengah kekecauan. Namun mereka tidak bisa lepas dari kekuatan itu. Mendengar tentang peristiwa kelam itu, peri pelangi segera datang untuk menghentikan konspirasi gelap yang sedang berlangsung. Namun, karena badai yang datang menggunakan kekuatan dua peri yang terkuat di negeri warna-warni dan diperkuat berkali-kali, padahal itu dengan mudah menetralkan kekuatan peri pelangi. Tanpa perlawanan lagi, bola kekuatan terus menyapu dan menghilangkan semua warna tanah yang berwarna-warni. Saat bola gelap lewat, peri kegelapan muncul dengan wajah kuas. Itu, aku tahu dia, bukankah dia peri kegelapan yang lahir di waktu yang sama denganku? Meskipun mereka bersaudara, warna kulit mereka sangat berbeda. Peri pelangi dengan aneh kewarna semakin banyak dicari, membuat beri kegelapan merasa tersisih, sehingga memutuskan untuk pergi. Akan tiba suatu hari ketika kekuatanku mencapai puncaknya, dan aku akan kembali untuk membalas dendam. Dunia tanpa warna, tidak akan ada lagi ketidakadilan dan diskriminasi. Pada saat itu, bola kekuatan merasakan sumber warna yang kuat dari peri kegelapan, dan tiba-tiba berbalik. Badai tiba-tiba menyapu semua warna pada peri gelap, mungkin karena tergesa-gesa, karena peri gelap belum memperhitungkan sejauh ini. Selama aku membalas dendam, itu adalah biaya yang pantas untuk dibayar. Saudaraku, semua orang mencarimu selama bertahun-tahun, karena tidak ada warna yang tidak penting. Setiap warna memiliki tujuan yang sama untuk membuat dunia menjadi indah. Dan tahukah kau, hitam juga merupakan salah satu warna yang memikat orang lain dengan persona dan misterinya. Selain itu, aku selalu mengagumimu, karena meskipun warna lain harus bergantung pada cahaya untuk menampilkan dirinya. Kau tetap menjaga esensimu, baik ada cahaya atau tidak. Pada hari kau pergi, negeri ini kehilangan sebagian kekayaan warnanya. Ya Tuhan, selama ini aku telah salah paham. Aku telah melakukan kesalahan besar peri pelangi. Pada saat itu, di rumah peri kegelapan, Pinlu yang tidak lagi terhalang oleh keajaiban peri pink dan biru, berhasil melarikan diri. Peri kecil mencoba menyelamatkan keduanya, namun sia-sia. Cepat, peringatkan semua orang di negeri penuh warna. Iya, tapi bagaimana dengan kalian berdua? Kami bisa bertahan. Cepatlah pergi. Mendengar ini, Pinlu dengan patuh terbang menjauh. Namun di tengah jalan, dia melihat badai kembali dari arah deretan berwarna-warna. Menyadari semua sudah terlambat, Pinlu hampir menyerah. Ketika sebuah suara bergema di benaknya, pertama dari peri biru, dan kemudian dari peri pink. Sejak mereka menciptakannya, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan telepati. Pinlu, cepat lari yang jauh. Jangan biarkan bola kekuatan gelap mendekat. Untuk menyelamatkan warna terakhir dunia. Aku minta maaf, karena tidak sengaja menciptakanmu dan kemudian mengabaikanmu. Pinlu ku yang malah. Mendengar keduanya mengenang kelahirannya, Pinlu tiba-tiba mendapat ide untuk menghancurkan kekuatan bola. Kenapa aku tidak melakukan apa yang dilakukan oleh peri pelangi? Tidak sama sekali. Bahkan Dewi Pelangi pun saat ini tidak bisa menghentikannya. Jadi bagaimana dengan kekuatan Pinlu bisa? Bagaimana jika aku memecahkan dari dalam? Apalagi di dalam badai. Ada banyak kekuatan dari peri lain. Jika aku bisa memanfaatkannya, aku bisa membalikan bola kekuatan gelap. Tapi itu sangat berbahaya. Belum lagi potensi resiko di dalamnya. Dan masalah terbesarnya adalah bagaimana cara masuk ke dalam tanpa tersapu oleh badai. Saat itu, Pinlu tiba-tiba teringat bayangan rumah yang pernah mereka dekorasi bersama sebelumnya. Rumah itu akan membantu melindunginya untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, tanpa ragu-ragu mengabaikan nasihat pinggal dan gulu era. Dia segera melompat ke dalam rumah, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat rumah. Kemudian, dengan kecepatan yang membesona, dia bergigas ke tengah-tengah bola sehir. Berkat tempat perlindungan di dalam rumah, dia dengan mudah menyelinap masuk. Sesuai predisinya, di dalamnya ada ruang besar yang berisi banyak bola berwarna-warni. Dia mulai mengumpulkan semua bola. Dan bola berwarna-warni perlahan-lahan tubuh. Tapi itu masih belum cukup untuk menghancurkan bola kekuatan gelap. Aku bisa melakukan itu. Pada saat itu, Pindu tanpa ragu-ragu terjun ke dalam bola warna-warni dan melepaskan sumber energi kecilnya. Di luar, bola hitam masih menyapu ke semua tempat. Tiba-tiba, sinar cahaya dari dalam mulai menghindari. Dengan demikian, sinar cahayanya meningkat. Akhirnya, bola energi gelap hancur total. Badai hitam menghilang. Dan itu juga merupakan momen ketika hujan warna-warni jatuh ke tanah. Semuanya perlahan-lahan mendapatkan kembali warna yang indah. Peri warna-warni saling berpelukan dalam kebahagiaan. Pink dan biru pun memiliki kekuatan yang cukup untuk membebaskan diri. Namun, peripin lu telah sepenuhnya menghilang ke dalam bidang energi itu. Semua orang sangat sedih dengan pengorbanan peri kecil itu. Yang tersisa hanyalah sepasang sayap kecil. Selama mempelajari ilmu hitam, aku belajar cara menghidupkan kembali peri warna. Kupikir aku bisa memperbaiki sebagian dari kesalahanku. Di bawah bimbingan peri kegelapan dan dengan kerjasama semua orang, peripin lu perlahan bangkit kembali dari sayap yang tersisa. Semua orang saling berpelukan dalam kebahagiaan. Sejak itu, pink dan biru semakin saling bercintai dan tidak lagi bertengkar. Dahulu kalah di negeri Nivalis yang jauh. Orang-orang di sini memuja dan mengabdi pada Dewi Keberuntungan. Mereka percaya bahwa dengan subscribe Warfirit Tales, mereka akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam hidup. Bayi yang baru lahir dibawa ke kuil. untuk menerima berkah dari Dewi Keberuntungan. Menurut Adab, nasib seseorang akan menyeimbangkan keberuntungan dan kemalangan. Namun, Putri Gemar Kerajaan Nivalis adalah kejadian istimewa. Meski gemar, Isabella selalu menemui keberuntungan. Sedangkan Miranda selalu menghadapi kemalangan yang tidak terduga. Sadar akan nasib malangnya. Miranda selalu berusaha sekuat tenaga untuk berhati-hati. Namun, kemalangan tetap saja melimpa secara tak terduga. Karena nasib mereka yang bertolak belakang, perbedaan perlakuan terhadap sekembar itu terlihat jelas. Semua orang menyukai dan mengagumi Putri Isabella karena keberuntungannya yang luar biasa. Sementara Putri Miranda sepertinya dihindari karena takut terdampak kemalangannya. Tak sanggup terus-menerus menanggung musibah. Miranda mencari perlindungan di kuil baru kepada Dewi Keberuntungan untuk meluapkan amrahnya. Mengapa takdirku begitu berat? Isabella selalu beruntung. Sementara aku tidak mendapatkan apapun. Jika ingin menjadi Dewa, berbaik hatilah. Jika tidak, lebih baik biarkan orang lain yang beruntung menjadi orang yang tidak beruntung agar kami tidak harus menghadapi diskriminasi lagi. Kemarahan Miranda meredah setelah beberapa saat. Kemudian dia pergi. Keesokan harinya terjadi perubahan yang tidak biasa. Tiba-tiba semua orang menghadapi kemalangan termasuk Isabella. Miranda merasa senang. Berpikir bahwa akhirnya nasib semua orang seimbang. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama karena penjana melanda. Kesalahan yang berlanjut terjadi selama penerimaan diplomatik putusan negara-negara tetangga membuat marah semua orang. Mengarah pada ancaman perang. Miranda menyadari bahwa dia telah menyebabkan penjana besar. Miranda ingat penyihir tua bijak yang tinggal di istana dan mencarinya untuk menanyakan situasinya. Penyihir bijak itu tinggal di ruang bawah tanah tua yang lembab dan pengap. Sebelum Miranda berbicara, penyihir itu sudah mengetahui alasan dia ada di sana. Dewi keberuntungan telah mengambil seluruh keberuntungan kerajaan ini. Dia sombong sekali. Dihina seperti itu pasti akan membawanya menjadi begini. Jika kau ingin semuanya kembali normal, pergilah ke negeri keberuntungan dan temukan dia di sana. Tiba-tiba Isabella bergegas masuk entah dari mana. Aku tahu semua ini terjadi karena disebabkan olehmu, Miranda. Isabella telah mengamati keadaan Miranda yang tertekan sebelumnya dan mengikutinya. Kau yang kurang beruntung. Sebaiknya segera kau selesaikan masalah ini atau kau akan menjadi biang keladini, Valis. Aku tidak butuh diperingatkan oleh orang beruntung yang sudah usang sepertimu. Saat kedua saudara perempuan itu perdebat, penyihir itu membuka gerbang spesial yang aneh. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Kau pikir aku membutuhkan kepedulian darimu? Namun saat Isabella hendak pergi, gerbang tiba-tiba menarik sekembar masuk. Mereka dibawa ke tempat aneh setelah itu. luar biasa. Aku baik-baik saja. Inilah waktu kembalinya keberuntunganku. Akan lebih baik jika kau segera menyingkir untuk pergi menjauh dariku. Lihatlah, Miranda, ini pasti negeri keberuntungan itu. Aku bisa melihatnya. Tak ingin membuang waktu. Kedua putri itu segera mencari Dewi keberuntungan. Dalam perjalanannya, mereka menemui banyak kendala. Namun, di negeri ini, Isabella selalu beruntung dan hanya membutuhkan sedikit usaha. Miranda berjuang di setiap rintangan, namun berhasil mengatasi setiap tantangan dengan ketahanannya yang terlatih terhadap kemalangan. Sementara itu, Isabella cukup lama menunggu Miranda. Kau menghabiskan terlalu banyak waktu, Miranda. Orang yang selalu mengandalkan keberuntungan sepertimu tidak akan pernah paham. Kau tidak tahu apakah keberuntungan juga merupakan suatu bentuk bakat. Jika tidak percaya, coba pilih pintu untuk membantu kita maju. Baiklah, kita tunggu dan lihat. Meski tanpa keberuntungan, aku bisa menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini. Miranda dengan percaya diri mendekati tiga pintu berbeda dan mulai membuka pintu pertama. Tiba-tiba, api berkobar dan dia hampir berubah menjadi apu. Jika dia tidak segera menghindar, tidak terpengaruh, dia membuka pintu kedua dan rendetan anak panah ditembakkan. Berkat tempatan sebelumnya untuk menghadapi nasib buruk, dia berhasil menghindari semuanya. Yang ini, aku yakin ini adalah pintu yang benar. Lihatkan Isabella, aku tidak butuh keberuntungan. Aku bisa mengatasi tantangan tanpa keberuntungan. Miranda dengan percaya diri membuka pintu terakhir. Namun, segerombolan lebah muncul dan mengejarnya. Sekarang, apakah kau mengakui keberuntungan merupakan salah satu kemampuan? Setelah mengejek Miranda, Isabella dengan percaya diri melangkah melewati pintu ketiga tanpa hambatan apapun. Melalui pintu tersebut, kedua putri memasuki negeri baru, yaitu labirin yang luas. Segalanya di sana lebih gelap dan lebih mengerikan daripada negeri keberuntungan. Sepertinya keberuntunganmu tidak berguna di sini. Terima kasih sudah tidak khawatir. Mereka yang dilindungi oleh Dewi Keberuntungan sepertiku tidak akan mendapatkan masalah. Meskipun Isabella percaya diri, keberuntungan itu tidak lagi tersenyum padanya. Tak lama setelah mereka mulai, Isabella menemui jalan buntu. Kasihan bagi siapapun yang ditinggalkan oleh Dewi Keberuntungan. Harap menyingkir, waktunya menggunakan kemampuan mental. Jadi, jadi tolong beritahu apakah pikiran jeniusmu punya ide cemerlang untuk membantu kita melarikan diri dari tempat ini? Aku akan memberitahu kepadamu jika kau bersedia untuk duduk. Apakah kau sedang merencanakan sesuatu? Hmm, jika kau tidak setuju, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari sini. Meski tidak yakin dengan niat Miranda, Isabella terpaksa menurutinya. Setelah itu, Miranda segera menginjak bahu Isabella dan memanjat dinding labirin. Miranda, beraninya kau melakukan itu padaku. Aku pikir akan lebih baik jika kau menghemat energi untuk perjalanan selanjutnya. Begitu mereka berada di atas, kedua putri dapat dengan mudah menentukan jalan yang benar. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Saat mereka hendak keluar dari labirin, tiba-tiba labirin bergetar hebat. Tanah berubah menjadi jembatan yang sangat berbahaya. Isabella kehilangan keseimbangan dan tergelincir dari dinding. Untungnya, Miranda meraih tangannya tepat pada waktunya. Miranda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik Isabella. Tidak berhenti sampai di situ, tempoh tersebut perlahan mulai runtuh. Keduanya segera saling membantu berlari. Akhirnya, lelos dari labirin yang menakutkan. sepertinya kita sudah berhasil. Miranda, apa? Jika kau terluka di suatu tempat, aku tidak akan peduli. Kau tahu itu? Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Aku sudah kasar padamu. Oh. Hmm. Jadi kau sadar kau kasar? Baiklah, kuakui, terkadang aku tidak menyukaimu. Tapi kita tetap bersaudara. Jika aku yang jatuh, aku yakin kau akan melakukan hal yang sama pada aku, bukan? Baiklah, jangan diam di sini dan menangis. Kita tidak punya banyak waktu. Tanpa membuat keduanya mencari, Dewi Keberuntungan muncul di hadapan mereka. Penyihir tua, mengapa kau ada di sini? Orang yang kau temui tadi adalah adik perempuanku yang kurang beruntung. Aku Dewi Keberuntungan. Bukankah dia terlihat sedikit berbeda dari patung itu? Maaf telah mengecewakan kalian. Karena kalian sudah berusaha untuk datang ke sini. Aku akan memaafkan kekasaran putri Miranda. Namun jika ingin keadaan kembali normal, kalian berdua harus mengambil pilihan yang tidak bertentangan. Pilihannya. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, kedua putri dibawa ke tempat terbisa. Mereka harus memilih siapa yang akan memikul semua tanggung jawab. Entah Isabella harus membagi keberuntungannya dengan orang lain, atau Miranda akan menanggung semua kemalangan orang-orang di kerajaan. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua membuat pilihan secara bersamaan dan kembali ke istana. Sepertinya, semuanya telah kembali seperti semula. Selamat. Kau telah mendapatkan kembali keberuntunganmu. Awalnya aku berpikir untuk mengambil keberuntunganmu, membaginya dengan orang-orang. Lalu aku berpikir, jika terbiasa hidup dengan keberuntungan sepertimu lalu kehilangan, kau mungkin tidak akan selamat. Dan karena aku sudah beruntung, sedikit kemalangan lagi tidak masalah. Aku memilih untuk berbagi keberuntunganku. Aku telah mengambil keberuntunganmu. Waktunya mengembalikannya. Apalagi, nasi buruk belum tentu berarti buruk. Bisa menguatkan, bukan? Jadi, kita membuat pilihan berbeda yang tamatnya bertentangan, namun semuanya kembali normal. Kakak kita suka bermain trik. Jika kalian sedikit berpikir, kalian akan menemukan jawabannya. Setelah kata-kata penyihir itu, mereka memahami sesuatu. Kedua saudara perempuan itu mulai melaksanakan rencana mereka masing-masing. Isabella membagikan beruntungannya untuk membantu orang lain. Miranda mengatasi kemalangan masyarakat dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana menghadapi tantangan dengan kekuatan. Maaf Miranda, kau tidak apa-apa? Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Nivalis semakin damai dan bahagia. Kau masih belum meminta maaf kepada mereka? Mengakui bahwa nasib mereka begini karena kesalahan kalian dalam membagikan keberuntungan, bukan? Aku... Tapi sekarang mereka sudah menerima dan hidup bahagia dengan takdirnya. Benar, bukan? Hai... Hai... Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ia akan selesai.